Dewi Maut, Jilid 30. Bun Hou menjadi bingung dan dia mengusap pundak darah itu untuk menghibur. Bahaya telah lewat, musuh telah tewas. Kenapa kau berduka, Eng Moe? Kau kan tidak, belum, tertimpa bahaya. Tetapi tangis itu kini bahkan semakin mengguguk. Bun Hou memegang kedua pundak darah itu, mengguncangnya halus dan berkata, Eng Moe, kenapakah? Katakan kepadaku, mengapa kau begini berduka? Perlahan-lahan KWI Eng mengangkat mukanya. Dari balik dirai air metu dia memandang. Dua pasang metu bertemu, bertaut ketat lalu dua pasang sinar itu saling melekat, saling menyelami dan perlahan-lahan KWI Eng berkata dengan suara menggetar, Hou Koko, kau, kau sudah menyelamatkan aku, dari malapetaka yang bahkan lebih hebat daripada maut. Hou Koko, bagaimana aku dapat membalas budimu? Khusah, apakah hal itu perlu dibicarakan lagi, Moi Moi? Engkau yang membantu aku menghadapi musuh-musuhku, sampai-sampai engkau hampir mengorbankan nyawa, dan sekarang kau bicara tentang budi? Sudahlah, mari kita kembali ke tempat kawan-kawan. Aku yakin semua penjahat telah terbasmi. Tahukah engkau siapa yang datang membantu kita? Enciku Chia Gio Keng dan Su Hengku Yap Kun Liong. KWI Eng mengangkuk dan berusaha untuk berdiri dengan satu kaki. Ah, jangan gunakan kakimu yang patah tulangnya. Mariku pondong. Bun Hou kemudian menggunakan kedua lengannya, memondong tubuh darah itu. KWI Eng menyandarkan kepalanya di dada Bun Hou dan sejenak pemuda ini memejamkan matanya ketika hidungnya mencium bau harum dari rambut dan muka yang begitu dekat dengan mukanya. Hou Koko. Bun Hou melangkah perlahan dan menjawab, Ham, jantungnya berdebar karena tubuh yang hangat itu terasa begitu ketat di kedua lengan dan dadanya, maka dalam keadaan seperti itu sukar dia mengeluarkan kata-kata. Di dunia ini, hanya ada dua orang pria yang telah melihat tubuhku, yang seorang telah mampus, dan orang kedua adalah engkau, dan aku bersumpah, tidak akan ada laki-laki ketiga yang akan melihatku. Bun Hou terkejut, juga bingung. Apa, apa yang kau maksudkan, moi-moi? Tiba-tiba KWI Eng sesengguhkan lagi dan kedua lengannya seperti dua ekor ular merayap dan merangkul leher pemuda itu. Tentu saja Bun Hou menjadi berdebar-debar, seluruh tubuhnya tergetar oleh gelora darah mudanya. Otomatis pelukan kedua tangannya makin diperat seolah-olah dia hendak mendekat tubuh darah yang cantik jelita itu makin ketat. Rasa rindu akan seorang wanita yang selama ini ditahannya, rindunya kepada Yalima, wanita pertama yang dicintanya, kini seolah-olah memperoleh pelepasan pada diri KWI Eng. Koko, engkau lah satu-satunya pria hidup yang melihat aku, seperti tadi, dan hanya engkau lah yang boleh melihatku seperti itu, untuk selama hidupku. Hem, maksudmu, engkau telah menyelamatkan diriku dari bencana yang amat hebat, engkau telah melihat aku dalam keadaan seperti tadi, semua itu hanya dapatku tebus dengan penyerahan jiwa ragaku, Koko, jika Kasudi menerimanya. Hampir saja pondongan itu terlepas saking kagetnya hati Bun Hou. Ternyata demikian mendalam perasaan hati darah ini. Ternyata KWI Eng hendak menyatakan bahwa darah yang cantik ini jatuh cinta kepadanya. Maksudmu, kau, kau cinta padaku dia menjelaskan Samlil memandang. KWI Eng juga mengangkat muka memandang. Dua muka saling berdekatan. Otomatis langkah kaki Bun Hou terhenti dan tiba-tiba saja sepasang lengan KWI Eng yang merangkul leher itu menarik leher Bun Hou makin kuat sehingga muka pemuda itu makin menunduk. Dan tak terhindarkan lagi, sukar dikatakan siapa yang lebih dahulu bergerak. Muka yang tampan dan cantik itu saling bertemu, dua mulut dengan bibir yang penuh gairah hidup itu saling bercuman, terdorong oleh getaran perasaan hati mereka. Mereka lupa diri, lupa keadaan, seperti dalam keadaan mabok sehingga seakan-akan cuman itu tak akan pernah berakhir, seolah-olah dalam cuman itu mereka hendak saling mempersatukan diri, selamanya tidak akan terpisah lagi. Namun kebutuhan akan nafas dan gelora perasaan yang melonjak membuat mereka terpaksa melepaskan bibir dengan nafas terengah-engah. Sejenak mereka saling pandang. Sepasang pipi mereka menjadi merah sekali, pandang mata mereka menjadi sungkan dan kemalu-maluan. KWI Eng menunduk dan Bun Hou menengadah, deguk jantung mereka dapat saling mereka rasakan karena dada mereka berdekapan. Eng Moy, Koko, jangan, tak benar ini. Mengapa tak benar? Aku rela. Tidak boleh, kita baru saja bertemu dan saling berkenalan. Bagaiku Engka sudah selamanya ku kenal. Sudahlah, harap kau jangan bicara tentang urusan kita ini dulu, Moy Moy. Kau tahu bahwa tugasku masih jauh daripada selesai, aku, aku tidak mungkin bisa membagi perhatian terhadap soal lain. Kita tunda saja dulu urusan ini, maukah kau berjanji? Kembali dua pasang netu saling bertemu dan KWI Eng pun tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan karena cuman tadi baginya sudah lebih dari cukup sebagai tanda bahwa pemuda yang telah menjatuhkan cinta kasihnya ini, ternyata juga mencintanya. Apabila tidak demikian, tak mungkin terjadi cuman seperti tadi. Terasa benar olehnya menembus sampai ke dasar hatinya. Maka dia mengangguk sambil tersenyum. Bukan main manisnya dan penuh daya pikat sehingga terpaksa Bun Ho harus segera mengangkat kepala memandang ke atas. Tidak kuat dia untuk memandang wajah yang sedemikian manisnya, demikian dekatnya, bibir yang segar merah basah, sedikit terbuka, mulut yang seolah-olah menantang, dan seolah-olah diciptakan untuk dicium penuh kasih sayang, memandang ke semuanya ini tanpa menciuminya. Dan KWI Eng kembali tersenyum. Senyum kemenangan seorang wanita yang mempunyai naluri kewanitaannya, yang tahu benar saat-saat seorang pria bertekuk lutut tanpa syarat. Rangkulannya semakin ketat dan sambil tersenyum-senyum, metu yang masih basah air metu itu pun tersenyum malu-malu, darah ini menyembunyikan mukanya di dada kekasih pujaan hatinya. Pada saat itu pula, ketika Bun Ho melanjutkan langkahnya dan matanya memandang ke depan, dia melihat berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon. Dia cepat mengejar dengan pandang matanya dan dilihatnya bayangan itu berdiri tegak di samping. sebatang pohon, bayangan seorang wanita dengan sinar matu berapi-api yang ditujukan kepada tubuh KWI Eng yang dipondongnya. Tentu saja dia segera mengenal gadis yang berdiri dengan sinar matu berapi-api itu. Hang Moi tanpa terasa lagi dia berseru memanggil. Akan tetapi bayangan itu cepat berkelebat dan lenyap di balik pohon-pohon di dalam hutan di tepi sungai itu. Eh, haha, kau memanggil siapa? Hou Koko KWI Eng bertanya dan memandang ke kanan-kiri. Bun Ho mengerutkan alisnya. Pendekar wanita yang pernah menolongku, Hang Moi. Sepertinya kulihat dia tadi berkelebat di dalam hutan. Akan tetapi mungkin juga aku salah lihat, namun hatinya merasa yakin bahwa gadis penolongnya itulah yang dilihatnya tadi, dengan sinar matu, tajam penuh kemarahan dan kebencian ditujukan kepada KWI Eng. Bun Ho mengerutkan alisnya dan makin kuat dugaannya. Tidak salah lagi. Tentu gadis itulah yang pernah menyerang KWI Eng, dan bahkan yang telah membunuh gadis Sima itu. Jantungnya berdebar-debar penuh ketegangan. Andai kata betul demikian, alasannya hanya satu, yaitu cemburu. Gadis yang bernama Hang itu agaknya selalu membenci setiap wanita yang berdekatan dengan dirinya. Cemburu, berarti gadis itu cinta kepadanya. Bun Ho bergidik dan kalau tadinya dia merasa sangat tertarik kepada In Hong, kini dia mulai merasa jijik dan tidak suka. Dicinta oleh seorang wanita yang demikian besar cemburunya, yang demikian kejamnya, sungguh mengerikan sekali. Meskipun cantik seperti Dewi, akan tetapi selalu melakukan kekejaman seperti setan, Dewi maut. Biarpun gadis itu amat cantik, amat tinggi ilmunya, dan sudah pernah menolongnya, menyelamatkannya dari bahaya maut, akan tetapi kalau sekejam itu perangainya, pasti kelaknya akan menegurnya kalau dia sempat bertemu lagi dengan si Dewi maut itu. Akan tetapi, kematian bulsik tadi. Siapakah yang tadi telah melepas pasir beracun dan merobohkan bulsik, dengan demikian menyelamatkan KWI Eng? Apakah bukan si Dewi maut itu pula? Memang tidak keliru dugaan Bun Ho. Bayangan yang berkelebat di antara pepohonan dan yang tadi sejenak memandang tajam ke arah Bun Ho yang memondong KWI Eng, adalah In Hong. Baru saja gadis perkasa ini juga menyelamatkan KWI Beng dari ancaman maut di tangan Hoi Gia Kang Ciyok Likim. Seperti kita ketahui, KWI Beng, seperti juga KWI Eng yang dipancing menjauhi gelanggang pertempuran oleh busik, juga dipancing oleh Hoi Gia Kang Ciyok Likim si nenek cabul yang tergila-gila oleh ketampanan pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun roboh pingsan dan dipondong serta dilarikan oleh Chiyok Likim, dibawa ke dalam hutan di belakang dusun Gou Sian Chung. Ketika tiba di tempat sungi, Chiyok Likim menyandarkan pemuda itu dan dia mulai merayu KWI Beng. Makin dia pandang, si kebuang terbang itu semakin tergila-gila kepada pemuda ini. KWI Beng yang sudah siuman akan tetapi dalam keadaan lemas tertotok, memandang marah dan memaki, perempuan iblis, sesudah aku kalah, kau bunuhlah aku mentaknya dan berusaha menggerakkan kedua kaki dan tangannya, akan tetapi anggota badannya itu terasa seperti lumpuh. Chiyok Likim membelai pipi serta leher pemuda itu. Ayuh, sayang kalau orang seperti engkau ini dibunuh. Orang muda yang ganteng, aku suka sekali kepadamu. Kau layanilah aku, maka aku bersumpah akan menjamin keselamatanmu dan selamanya engkau akan menjadi kekasihku, sahabatku, dan muridku. Cih, perempuan tak tahu malu KWI Beng memaki. Kau sudah gila. Hei hei, memang aku sudah gila, tergila-gila kepadamu, sayang. Apa perlunya mati sia-sia dalam usia begini muda? Biarpun aku lebih tua darimu, aku adalah seorang ahli dalam permainan cinta, dan kau akan menjadi muridku, kau akan menikmati hidup dan apapun permintaanmu akan ku penuhi, sayang. Cio Klikim berlutut, merangkul dan menciumi. Wanita ini benar-benar sudah tergila-gila melihat metuk kebiruan dan rambut agak pirang itu. Sepuluh jemari tangannya yang sudah mulai keriputan itu kini mulai merabah-rabah. Bedebah. Tua bangka gila. Pergilah, atau bunuhlah aku KWI Beng merasa amat jijik dan muak sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak mampu mencegah jari-jari tangan wanita itu menggerayangi tubuhnya, hal yang membuat pemuda itu merasa ngeri dan jijik sekali. Sudah sejak tadi ada sepasang metujeli dan tajam yang menonton peristiwa ini. Bahkan sejak Cio Klikim memasuki hutan memondong tubuh KWI Beng yang pingsan, pemilik metujeli itu sudah membayanginya. In Hang yang melihat peristiwa ini, diam-diam merasa kagum kepada KWI Beng. Untuk kesetian kalinya dia tercengang. Setelah dia kagum melihat murid-murid Butong Pai yang gagah perkasa, kemudian melihat pula bunhou yang lebih baik mati daripada tunduk terhadap rayuan wanita, kini dah melihat KWI Beng yang sama sekali tidak mau tunduk terhadap rayuan Cio Klikim. Rasa kagum dan simpatinya sudah timbul dan tentu saja sekaligus menimbulkan perasaan muat dan marah kepada si keburang terbang itu. Memang sudah lama dia merasa benci sekali terhadap HWI GIA Kang Cio Klikim yang dianggapnya seorang wanita tak tahu malu, jahat dan keji. Kini, melihat betapa Cio Klikim secara tak tahu malu menggerayangi tubuh pemuda yang terang-terangan menolak rayuannya itu, dan betapa jari jemari tangan nenek itu mulai membuka kancin baju KWI Beng, In Hang tidak dapat menahan rasa jijiknya. Iblis bertina cabul tak tahu malu bentaknya sambil meloncat dekat. Cio Klikim terkejut bukan main, segera dia pun meloncat berdiri sambil membalikan tubuhnya. Di antara lima bayangan dewa yang pernah bertemu dan berkenalan dengan darah perkasa ini hanyalah Toat Beng Kau Busit. Cio Klikim belum pernah melihat In Hang, maka kini melihat bahwa yang muncul hanya seorang gadis muda belia yang cantik jelita, dia memandang rendah dan menjadi marah bukan main, kemarahan yang didorong rasa jengah dan malu karena perbuatannya merayu pemuda itu ketahuan orang lain. Dengan gerakan galak dan angkuh dia lalu mencabut keluar sepasang senjatanya, yaitu sepasang sapu tangan sutra merah. Begitu kedua tangannya bergerak, terdengar suara bersiutan dan sapu tangan itu diputarnya sedemikian cepat sehingga lenyap bentuknya dan berubah menjadi dua gulungan sinar merah. Dengan demonstrasi tenaga Sinkang ini agaknya Cio Klikim hendak menakut-nakuti gadis muda itu. Sungguh menggelikan. Dia tidak tahu siapa adanya wanita muda ini, dan tentu saja bagi Yap In Hang, murid tunggal ketua Gio Aham Pang yang sudah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari bokor pusaka Panglima DHO, permainan nenek itu bagaikan permainan kanak-kanak saja. Bocah yang bosan hidup? Siapakah kau mengantarnya wasia-sia dengan mencampuri urusanku mentak Cio Klikim, karena biarpun dia marah sekali, timbul pula keinginan taunya siapa adanya gadis muda yang begini berani mengganggunya. Padahal banyak orang cengau yang langsung menggigil ketika baru mendengar namanya saja. Hui Gia Kang Cio Klikim, sesudah engkau lari terbirit-birit dari lembah bunga merah, ternyata engkau bersembunyi di Ngero Sian Cheung, hanya untuk melanjutkan perbuatanmu yang tidak tahu malu. Tak perlu kau tahu aku siapa, hanya yang jelas, akulah yang akan mengantar nyawa ke huangmu terbang ke neraka. Tentu saja Cio Klikim menjadi marah bukan kepalang mendengar ucapan yang sangat memandang rendah dan menghina ini. Kedua matanya melotot, mulutnya mengeluarkan teriakan yang merupakan lengking tinggi nyaring dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke depan, seperti seekor burung terbang saja dan bayangan tubuhnya yang berkelebat itu didahului oleh sinar merah dari kanan-kiri, yaitu gerakan sapu tangannya yang di dalam tangannya dapat berubah lemas atau kaku menurut penyaluran tenaganya. Kini ujung sapu tangan merah yang kiri menotok ke arah ubun-ubun kepala In Hong, ada pun yang kanan menotok ke arah buah dada kiri. Serangan maut yang amat berbahaya dan KWI Beng yang menyaksikan ini, menjadi terkejut bukan main dan mengkhawatirkan nasib darah yang agaknya hendak menolongnya itu. Gerakan Cio Klikim memang hebat sekali. Wanita ini mendapat julukan si kehuang terbang, mungkin dijuluki kehuang karena jahatnya sehingga pantas menjadi kehuang yang beracun, dan gerakannya memang amat cepat, ginkangnya amat tinggi seolah-olah dia pandai terbang. Karena itu serangan yang ditujukan kepada In Hong dalam keadaan marah itu pun hebat bukan main, cepat laksana kilat menyambar. Akan tetapi, In Hong yang memiliki tingkat ketandaian jauh lebih tinggi daripada Cio Klikim, hanya berdiri dengan tenang dan menunggu datangnya serangan lawan itu seperti seorang dewasa memandang lagak seorang kanak-kanak saja layaknya. Begitu serangan dengan dua helai sapu tangan itu tiba, In Hong menggerakkan setasang tangannya, yang satu menyampok sapu tangan yang menotok ubun-ubun kepala, sedangkan tangan yang kedua menangkis sapu tangan yang menotok dada, terus dilanjutkan dengan dorongan tangannya dengan pengerahan tenaga sakti. Des, beruk, tubuh Cio Klikim terbanting ke atas tanah. Wajah nenek itu menjadi luar biasa sekali, kaget, heran, tak percaya, dan juga kesakitan karena pantatnya yang tepos, tipis, itu telah terbanting keras ke atas tanah sehingga ujung bawah tulang pinggulnya terasa bagaikan remuk. Akan tetapi semua perasaan ini dilebur menjadi satu, menjadi perasaan kemarahan yang meluap-luap. Dia melupakan rasa nyeri pada pantatnya dan sudah meloncat lagi dengan amat cepat, terus dia menerjang kalang kabut dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya, mengeluarkan semua jurus-jurus simpanannya yang paling ampuh. Amat indah tampaknya karena bayangan nenek ini lenyap, yang nampak hanya bayangan sapu tangannya yang seperti dua ekor kupu-kupu merah berterbangan cepat mengelilingi tubuh Hin Hang yang masih berdiri tegak dan hanya kadang-kadang saja kedua tangannya bergerak menangkis. Kwe I Beng menonton sambil melongong. Dia melihat seolah-olah Hin Hang merupakan seorang Dewi yang sedang menari-nari. Tarian menangkap sepasang kupu-kupu agaknya. Padahal nenek itu sudah melakukan penyerangan yang amat dasyat dan mati-matian, akan tetapi anehnya, darah itu hanya bergerak sedikit saja, kedua kakinya bahkan jarang melangkah, hanya kedua lengannya saja bergerak-gerak seperti orang menari dan semua serangan tidak ada yang mengenai sasaran. Nenek menjemukan, mampuslah tiba-tiba gadis itu berseru nyaring. Tiba-tiba nampak sinar yang amat menyilaukan mata, sinar remas yang entah dari mana datangnya tahu-tahu telah berada di tangan darah itu dan sekali sinar remas itu berkelebat, nampak darah memancar kemudian tubuh nenek itu roboh, lehernya hampir putus terkena sambaran sebatang pedang yang dengan cepat sekali sudah lenyap menjadi sabuk darah itu. Dengan langkah ringan inhang menghampiri K.W.I.Beng, menotoknya hingga seketika K.W.I.Beng terbebas dari totokan. K.W.I.Beng segera bangkit dan memandang mayat Siok Likim dengan matel, terbelalak, kemudian dia memandang gadis itu dengan matel kagum. Bukan main cantiknya darah ini, cantik jelita dan gagah perkasa, belum pernah dah melihat seorang gadis seperti ini. Cepat K.W.I.Beng maju dan menjura dengan hormat kepada inhang. Saya saw K.W.I.Beng menghaturkan rasa terima kasih atas budi pertolongan lihiap yang gagah perkasa. Kalau saja tidak ada pertolongan lihiap, tentu saat ini saya telah menjadi mayat. Inhang balas memandang lantas tersenyum. Belum tentu iblis ini akan membunuhmu. Betapapun juga, kau seorang laki-laki jantan dan siapapun, tentu akan menentang iblis tak tahu malu ini. Dengan gemas inhang menggunakan kakinya menendang mayat Siok Likim sehingga dianggian K.W.I.Beng bergidik, merasa betapa darah cantik jelita yang seperti dewi ini amat ganas terhadap musuh. Akan tetapi, rasa kagumnya mengusir kengerian ini dan dia pun memandang dengan rasa kagum yang tak disembunyikannya. Inhang yang menangkap pandangan metu itu menjadi agak merah kedua pipinya sehingga tentu saja menambah kejelitaannya. Lihiyap sungguh memiliki kepandaian laksana Dewi Kuan In. Dia ini adalah Wigia Kang Siok Likim, orang keempat dari lima bayangan dewa. Kepandaiannya amat dasyat, akan tetapi Lihiyap dapat membunuhnya hanya dalam waktu singkat saja, bahkan bila saya tak salah lihat, Lihiyap hanya satu kali saja memergunakan pedang. Bukan ngein. Sungguh kepandaian Lihiyap seperti Dewi. Sudah, Saudara Sou, urusan ini tidak perlu dibicarakan lagi dan harap kau lupakan saja semua ini. Berkata demikian, Inhang membalikan tubuhnya dan hendak pergi dari situ. Nanti dulu, Lihiyap. Betapa mungkin saya melupakan peristiwa ini, melupakan Lihiyap yang sudah melepas budi pertolongan kepada saya? Harap Lihiyap sudi memperkenalkan diri. Inhang mengerutkan alisnya. Pemuda ini tampan dan gagah sekali, akan tetapi mengapa begitu bertemu lantas menaruh perhatian dan kekaguman yang demikian berlebihan? Dia segera teringat kepada Bun Hou maka dia lalu menjawab singkat. Namaku Hong, dan pertemuan kita sampai di sini saja. Selamat berpisah. Hang Lihiyap, harap jangan pergi dulu. Saya, kalau boleh saya ingin berkenalan lebih merat denganmu, karena saya kagum sekali dan saya ingin memperkenalkan Hang Lihiyap kepada adikku, kepada teman-teman di sana. Lihiyap, percayalah, saya tidak mempunyai niat yang buruk, melainkan hanya terdorong oleh kekaguman hati dan mudah-mudahan saja saya akan berkesempatan untuk membalas budi kebaikan Lihiyap. Cukup tiba-tiba Inhang berkata agak keras dan dengan wajah dingin. Saudara Soe Kweibeng terlalu membesar-besarkan urusan kecil ini. Sudah, aku mau pergi. Nona Hang Kweibeng memanggil. Pada saat itu, muncul Tio San yang dari jauh sudah berteriak girang melihat Kweibeng. Melihat munculnya Tio San, Inhang lalu berkelebat dan sekali bergerak saja dia sudah lenyap dari hadapan Kweibeng yang menjadi kebingungan, mencari-cari dengan pandang matanya namun tetap saja tidak nampak bayangan Nona yang amat lihai itu. Dia merasa menyesal dan kecewa sekali, merasa kehilangan sesuatu yang amat berharga sehingga berulang-ulang dia menarik napas panjang. Aih, kau berhasil membunuh dia? Hebat sekali, Beng T, hebat sekali kau Tio San berteriak girang pada saat melihat mayat Siok Likim yang menggeletak di situ dengan leher hampir putus. Kembali Kweibeng menarik napas panjang dan sekarang dia malah duduk di atas rumput, termenung seperti orang kehilangan semangat. Eh, haha, apa yang terjadi, adik Beng? Kau kenapakah? Kweibeng mengangkat muka memandang sahabatnya itu. Hampir saja aku mati di sini, Tio Tuaku. Kalau tidak ada Dewi yang menolongku, tentu aku sudah mati oleh iblis bertina itu, dia menuding ke arah mayat Siok Likim. Heh, jadi bukan kau yang membunuhnya? Dewi? Dewi siapa? Dewi maut agaknya, Kweibeng berkata karena masih ngeri membayangkan kehebatan Nona cantik tadi. Harap jangan main-main, Beng T. Siapakah yang telah membunuh iblis ini? Aku sendiri tidak mengenalnya dengan baik. Pada waktu aku terancam maut dan sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja muncul seorang gadis cantik jelita yang lihai bukan main. Dia mempermainkan sikel wang terbang seperti mempermainkan anak kecil saja, kemudian sekali dia mencabut pedang dan hanya satu kali pedangnya bergerak dan, mampuslah iblis itu. Kemudian dia pergi, kembali pemuda ini termangu-mangu. Siapa dia? Siapa gadis yang amat lihai itu? Kweibeng menggeleng kepala. Aku tidak berhasil menahannya. Setelah membunuh iblis itu, dia lalu pergi, hanya meninggalkan namanya, yaitu Hong. Hong begitu saja? Kweibeng mengangguk dan termenung lagi. Kita harus bersyukur bahwa engka selamat dan iblis betina ini sudah tewas, adik Kweibeng. Akan tetapi di mana adik eng? Aku sedang mencarinya, dan tadipun terpisah saat aku melawan busit. Mendengar ini, seketika timbul semangat Kweibeng. Dia amat mencinta adiknya, maka mendengar bahwa adiknya lenyap, seketika dia lupakan urusannya sendiri, lupakan kerinduannya terhadap darah penolongnya yang seperti Dewi tadi. Dia meloncat berdiri dan berseru, celaka. Kita harus mencarinya, tuaku. Akan tetapi Tiosan tidak menjawab dan pemuda ini berdiri seperti patung, mukanya agak pucat, memandang ke depan. Kweibeng cepat memandang pula dan wajahnya menjadi berseri gembira ketika melihat bahwa yang dipandang itu adalah Bun Hou yang datang berjalan cepat sambil memondong Kweibeng. Tiosan merasa betapa ada sesuatu yang menusuk ulu hatinya. Melihat Kweibeng di dalam pondongan Bun Hou, dan gadis itu merangkulkan kedua lengan ke leher pemuda itu dan menyandarkan muka di dadanya. Begitu mesra. Hanya inilah yang tampak dan teringat oleh Tiosan, yang membuat rongga dadanya terasa sesak dan hatinya terasa panas. Akan tetapi Kweibeng melihat hal lain. Cepat dah menyongsong dan berteriak, Eng Moi, kau terluka. Kweibeng melepaskan rangkulan kedua lengannya dari leher Bun Hou dan mengangkat muka. Kedua pipinya merah sekali, matanya bersinar, wajahnya berserisai dan bibirnya tersenyum. Hanya tulang kaki kiriku, patah. Tulang kakimu patah Kweibeng bertanya penuh kekhawatiran, akan tetapi juga penuh keheranan. Tulang kakinya patah kenapa masih bisa tersenyum-senyum dan berseri-seri wajahnya? Melihat Kweibeng dan Tiosan, Bun Hou menjadi malu dan cepatnya menyerahkan Kweing kepada kakak kembarnya. Kweibeng cepat memondong adiknya yang masih berseri dan bercerita kepadanya. Hampir saja aku celaka oleh si laknat muka monyet itu, untung datang Hong Koko yang berhasil membunuhnya. Ahaha, Hoi Gia Kang juga sudah tewas? Sungguh sayang sekali, tiba-tiba Bun Hou yang melihat mayat wanita itu berseru. Sayang Tiosan bertanya heran. Mengapa sayang? Tio Tuako, aku terpaksa merobohkan Toat Bengkau tanpa dapat menanyainya terlebih dahulu dan sekarang Tau Taui Gia Kang juga sudah mati. Padahal aku membutuhkan keterangan mereka mengenai Siang Bok Kiam, akan tetapi, masih ada Liok Te Sinmo. Tentu Su Heng dan Enci berhasil membekuknya. Mari kita ke sana. Bang Koko, siapa yang membunuh Iblis Betina itu? Engkau ataukah Tio Tuako tanya KWI Eng yang kini dipondong oleh kakaknya sendiri? Bukan aku bukan pula Tio Tuako, melainkan seorang Dewi. Ahaha, Dewi? Dewi siapakah? Seorang gadis yang amat liai, dan jika tidak ada dia yang menolongku, tentu kakakmu ini sudah menjadi mayat. Ih, seperti keadaanku, kalau tidak ada Hou Koko. Mendengar percakapan itu, Bun Hou bertanya, adik KWI Beng, siapakah gadis yang menolongmu dan membunuh Hwi Gia Kang itu? Sebetulnya dia sudah dapat menduganya, akan tetapi dia mendesak untuk merasa yakin. Dia seorang yang aneh sekali, sesudah membunuh Iblis itu langsung pergi dan hanya meninggalkan namanya, yaitu Hong. Airh, dia, ya, tentu saja, siapa lagi, Bun Hou menggumam. KWI Eng mengerutkan alisnya. Hou Koko, apakah yang kau panggil Nona Hang tadi? Bun Hou mengangguk. Dia seorang pendekar wanita yang amat lihayakan tetapi penuh rahasia, tidak mau mengenal orang. Berkata demikian, Bun Hou merabah hiasan rambut burung Hang yang berada di saku bajunya sebelah dalam. Betul-betul seorang Nona yang amat aneh, dan liai, dan ganas, dan, benarkah sekejam itu membunuh gadis Sima karena cemburu? Mereka tiba di Ngero Sian Tsun dan ternyata pertempuran sudah berhenti. Banyak anak buah Ngero Sian Tsun yang malang melintang, ada yang tewas dan banyak yang terluka, selebihnya melarikan diri. Liok Te Sin Mogulorit, Bong Taisu, Hwa Hwa Chin Jin, He Ki Siankou, juga berhasil melarikan diri. Enci Keng Bun Hou lari menghampiri kakaknya dan memberi hormat. Bun Hou Gio Keng merangkul dan memeluk adiknya. Ada pun Yap Kun Liong yang duduk di tempat yang agak jauh sambil termenung karena sejak tadi Gio Keng sama sekali tidak mau memandangnya, apalagi bicara dengannya, kini dihampiri oleh Tio San dan Kwe I Beng yang memondong Kwe I Eng. Mereka bertiga tak mau mengganggu pertemuan kakak dan adik yang penuh kemesraan itu, dan mendengar bahwa pendekar yang datang membantu itu adalah Yap Kun Liong, yang mereka bertiga sudah lama dengar dari orang tua masing-masing dan yang mereka kagumi, kini mereka menghampiri pendekar itu. Kun Liong menerima kedatangan tiga orang muda itu sambil tersenyum tenang. Apakah kami berhadapan dengan Yap Kun Liong Tai Hiap yang mulia Tio San bertanya penuh hormat? Juga Kwe I Beng menurunkan adiknya dan mereka berdua memberi hormat. Kun Liong menggerak-gerakan tangannya. Harap kalian bertiga jangan terlalu sungkan. Agaknya kalian orang-orang muda adalah sahabat-sahabat sete Bun Ho, dan melihat gerakanmu tadi, apakah hubunganmu dengan Tio Ho Kwan Lo Chiampo? Tio San semakin kagum. Tadi dia berkesempatan untuk mengamuk bersama pendekar ini dan kakak perempuan Bun Ho, dan agaknya dalam gerakan-gerakannya pendekar ini sudah mengenal ilmu ayahnya. Memang sudah lama ayah menceritakan saya tentang Tai Hiap, maka sungguh gembira hari ini saya dapat bertemu dengan Yap Tai Hiap. Air, jadi engkau adalah putra Tio Long Hiong Kung Liong berseru girang, kemudian dia memandang Kwe I Beng dan Kwe I Eng. Alisnya agak berkerut melihat warna metu dan rambut kedua orang kakak beradik yang wajahnya sama-sama tampan dan cantik itu, yang menunjukkan bahwa dua orang muda ini adalah peranakan-peranakan barat. Dan siapakah kalian berdua? Ayah dan ibu mengenal Paman dengan baik sekali Kwe I Eng yang lebih lincah dan berani itu telah berseru sambil memegangi lengan kakaknya karena dia tak berani menggunakan kakinya yang masih belum sembuh. Ayah dan ibu adalah sahabat-sahabat dari Paman Yap Kun Liong yang gagah perkasa. Kun Liong menjadi kaget dan juga bingung. Siapa? Siapakah ayah bundamu? Kini Kwe I Beng yang menjawab, ayah adalah Yuan de Gama sedangkan ibu, Soli Hwa. Ya Tuhan. Mereka, mereka, ku kira mereka sudah tidak ada lagi. Kun Liong makin bingung karena dia sendiri yang dulu memujuk-bujuk kedua orang itu agar meninggalkan kapal akan tetapi mereka tidak mau, dan dengan matanya sendiri dah menyaksikan betapa Yuan de Gama dan Soli Hwa tenggelam bersama kapalnya. Ayah dan ibu tidak tewas bersama kapal itu, Paman, tertolong seorang nelayan pandai dan sampai kini masih hidup. Kami berdua adalah putra-putri mereka, kakak kembarku ini bernama Ricardo de Gama atau Sol Kwe I Beng dan saya bernama Maria de Gama atau Sol Kwe I Beng. Bukan main girangnya hati Kun Liong mendengar cerita ini dan dia pun melangkah maju, memegangi lengan Kwe I Eng dan Kwe I Beng, memandang wajah keduanya kemudian dia mengangguk-angguk. Engkau persis ibumu, tetapi matamu persis mata ayahmu, airh, betapa bahagia rasa hatiku mendengar bahwa mereka masih hidup, suara Kun Liong tergetar karena terharu. Tiga orang muda itu lalu menengok ke arah Chia Gio Keng. Kami belum menghadap Chia Li Hiap Putri Ketua Chin Ling Pai, kata Tio San. Akan tetapi tidak perlu lagi karena kini Bun Ho yang menggandeng tangan encinya sudah menghampiri Kun Liong dengan air muka muram dan merah, pandang matanya marah, sedangkan Gio Keng jelas baru saja menangis sebab matanya masih merah dan kedua pipinya basah. Yap Su Heng begitu tiba di situ Bun Ho menghadapi Kun Liong dan berkata dengan suara keras dan kaku. Sudahlah, adikku, sudahlah Gio Keng memegang tangan adiknya sambil berusaha mencegah. Akan tetapi agaknya Bun Ho tidak mampu mengendalikan kemarahannya lagi. Tadi dia sudah mendengar penuturan encinya mengenai kematian kakak iparnya, Li Kong Tek yang membunuh diri untuk menebus dosa encinya yang sebetulnya tak berdosa. Dapat dibayangkan betapa hancur hati pemuda ini ketika mendengar betapa encinya dituntut oleh Kun Liong dan gurunya, Kok Beng Lama, dituduh membunuh istri Su Hengnya atau putri gurunya itu. Sute, engkau hendak bicara apakah Kun Liong bertanya, sungguhpun dia sudah dapat menduga akan kemarahan pemuda ini. Dia bertanya dengan sikap tenang. Yap Su Heng, perbuatanmu yang langsung menjatuhkan tuduhan kepada Enci Keng tanpa bukti-bukti nyata itu sungguh tak kusangka dapat dilakukan oleh seorang seperti Su Heng. Apakah Su Heng tidak menyadari bahwa kematian Li Chi Hu, kakak ipar Li, disebabkan oleh Su Heng, seolah-olah Su Heng yang membunuhnya dengan tangan Su Heng sendiri? Hau T, jangan, jangan bicara demikian, Gio Keng cepat-cepat merangkul adiknya dan menangis. Kau, kau tidak tahu. Biarlah, Enci Bun Hau berkata sambil melepaskan rangkulan Enci-nya. Aku tidak bisa mendiamkannya saja, dan jika Yap Su Heng sudah berubah menjadi begitu kejam, biarlah aku tewas di tangannya pun tidak mengapa. Su T, apakah maksudmu dengan kata-kata itu Kun Liong bertanya, memandang tajam penuh selidik, akan tetapi menekan kemarahannya mengingat bahwa Bun Hau hanyalah seorang pemuda yang masih sangat muda dan kini sedang dicengkeram oleh kedukaan dan kemarahan mendengar akan nasib yang menimpa kakak kandungnya. Maksudku, aku tidak akan menerima begitu saja Su Heng menyebabkan kematian Cihu dan membuat hidup Enci-ku menderita. Marilah kita selesaikan hal ini antara kita sebagai laki-laki jantan Bun Hau menantang dan melompat ke depan, siap untuk menghadapi Su Heng-nya yang selama ini amat dikaguminya. Su T, yang memaksaku menuntut Enci-mu adalah ayah mertuaku, yaitu gurumu sendiri. Apakah kelak engkau pun akan menantang gurumu Kun Liong bertanya dengan suara tenang dan sikap sabar. Su Hu tidak akan bertindak demikian kalau tidak Su Heng yang memberitahu. Kun Liong menarik napas panjang. Su T, peristiwa yang telah terjadi itu sungguh amat menyedihkan, terlalu menyedihkan. Bila engkau menyalahkan aku, biarlah, aku menerima salah, akan tetapi jangan harap aku akan mau melayani tantanganmu yang mentah itu. Kun Liong lalu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi dari situ. Yap Kun Liong. Berhenti kau. Bun Hau membentak, akan tetapi Kun Liong tidak menoleh. Bun Hau, jangan, ayuh, jangan. Ingat, kita masih memiliki tugas yang lebih penting. Lagi pula, Kun Liong tidak bersalah. Tapi, Enci, Bun Hau bersikeras. Bun Hau, kau tidak mau mentaati Enci-mu. Melihat Enci-nya marah, Bun Hau menjadi lemas, menunduk dan memegang kedua tangan Enci-nya. Maaf, Enci, aku terlalu marah dan hancur hatiku mengingat akan nasibmu. Kau sungguh terlalu. Kau hanya ingat akan kedukaan kita sendiri. Lupa bahwa Kun Liong sudah terlebih dahulu kehilangan istrinya yang dibunuh orang secara kejam. Wanita itu menghapus air matanya, dan kau telah berani menghinanya. Bun Hau menunduk. Maafkan, Enci, maafkan. Sudahlah. Aku melihat lima bayangan Dewa, biarpun dua orang di antara mereka telah tewas, namun yang tiga masih hidup dan malah mereka dibantu orang-orang yang begitu pandai. Hal ini tidak mungkin dapat kita hadapi sendiri saja. Sekarang aku akan kembali ke Chin Lingpei untuk melaporkan hal ini kepada ayah. Baik, Enci. Aku akan menyelidiki mereka. Akan tetapi jangan bertindak ceroboh seperti tadi, Bun Hau. Kalau saja tidak datang aku kemudian datang pula Kun Liong, tentu teman-temanmu itu akan terancam bahaya hebat. Setelah mendengar tiga orang itu memperkenalkan diri, Gio Keng segera meninggalkan tempat itu. Sejak tadi Tio San, Kwe I Beng dan Kwe I Eng hanya terbelalak mendengarkan dan menonton saja, sama sekali tidak berani mencampuri, bahkan setelah Kun Liong dan Gio Keng pergi, mereka tidak berani bertanya-tanya kepada Bun Hau yang kini menjadi amat keru wajahnya. Penuturan Enci-nya hanya diambil singkatnya saja, maka dia sendiri pun belum tahu betul duduknya persoalan. Akan tetapi hati siapa yang tidak akan berduka mendengar betapa suhunya kini berhadapan dengan keluarganya sebagai dua pihak yang bertentangan? Kedua adik so sebaiknya sekarang beristirahat. Saudara Kwe I Beng, melihat tulang pergelangan kaki adikmu patah, maka harapkah suka membawa adikmu ke tempat aman dan merawatnya sampai sembuh. Setelah itu, kalian sebaiknya menanti sampai orang tua kalian pulang. Aku hendak melanjutkan penyelidikanku, mengejar lima bayangan dewa yang tinggal tiga orang itu. Akan tetapi, aku ingin sekali membantumu, Hau Koko Kwe I Eng berkata, suaranya agak manja dan penuh permohonan. Bun Hau tersenyum memandang darah itu. Terima kasih, Eng Moi. Akan tetapi, tulang kakimu itu sedikitnya dua pekan lagi baru dapat bersambung kembali, itu pun kalau terus mempergunakan obat penyambung tulang yang baik. Selain itu, pihak musuh Hamad Liay, mempunyai banyak teman yang berilmu tinggi. Enciku benar, aku tak boleh ceroboh dan sekarang aku hanya hendak menyelidiki lebih dulu. Kalau keadaan musuh terlalu kuat, aku harus minta bantuan ayah ibuku. Aku akan menyertaimu, Hau T. Bun Hau memandang Tiosan dengan girang. Kepandaian putra Bankin Kwe I ini cukup tinggi sehingga merupakan pembantu yang sangat baik. Terima kasih, tuaku. Nah, kau bawalah adikmu pergi ke tempat taman, saudara Kwe I-Beng. Sekarang juga kami berdua hendak berangkat. Lain hari kita pasti saling dapat berjumpa kembali. Bun Hau dan Tiosan segera berangkat. Hau koko Kwe I-eng berseru memanggil. Bun Hau berhenti, menoleh. Darah itu menangis. Selama tinggal Eng Moi, sampai jumpa kembali, kata Bun Hau. Dengan suara terisak, Kwe I-eng berkata, Kalau, kalau terlalu, lama kau tidak datang, aku akan mencarimu. Bun Hau hanya mengangguk, kemudian melanjutkan perjalanannya bersama Tiosan. Dia hanya merasa kasihan kepada Kwe I-eng, Dan sama sekali tidak tahu betapa pemuda yang berjalan di sebelahnya itu memandang ke depan dengan pandangan macu kosong, Dengan hati yang tertusuk dan semangatnya seperti tertinggal bersama Kwe I-eng, Darah yang telah menjatuhkan hatinya itu. Pria itu berjalan di dalam hutan sambil menundukan mukanya. Wajahnya yang tampan dan gagah terlihat keruh dan nguram, Pandang matanya sayu diliputi kedukaan mendalam. Yap Kun Leong, pria itu, merasa seakan-akan semangatnya melayang-layang, Tubuhnya kosong dan pikirannya membayangkan semua hal yang lalu dalam hidupnya. Sejak kecil hidupnya seolah-olah merupakan sebuah perahu kecil yang selalu dihantam dan dilanda ombak kehidupan yang membadai, Yang terus mengembang ambingkannya, kadang-kadang hampir menenggelamkannya. Selama ini dia masih mampu mengatasi itu semua, Walaupun perahu hidupnya pecah-pecah, koyak-koyak, akan tetapi masih belum tenggelam. Semenjak peristiwa terakhir yang amat meremukan hatinya, Yaitu kematian istrinya dan disusul peristiwa di Chinling Pai di mana Gio Ken juga harus kehilangan suaminya yang membunuh diri, Dia menjadi seorang pelamun dan pendiam. Hidupnya telah berubah sama sekali dan di dalam perjalanannya mencari anaknya, Yak Meilan, dia lebih banyak duduk melamun di tempat-tempat sunyi, Di mana tak ada seorang pun manusia lain mengganggu lamunannya. Kita manusia tidak menyadari bahwa hidup pasti merupakan medan pertentangan antara susah dan senang, Lebih banyak dukanya daripada sukanya, lebih banyak kecewanya daripada puasnya, Karena tanpa kita sadari sendiri, kita memang telah mengikatkan diri dengan lingkaran setan yang berupa sebab akibat dan imhang, Atau dui unsur, yang dapat juga disebut kebalikan-kebalikan. Kita selalu menghendaki yang satu tapi menolak yang lain, Kita selalu mengejar kesenangan namun menghindari kesusahan, Mencari-cari kepuasan menolak kekecewaan dan sebagainya. Padahal, suka duka, senang susah, puas kecewa tidaklah pernah terpisah-pisah, Seperti sebuah tangan yang memiliki dua permukaan, Yaitu telapak tangan dan punggung tangan. Mencari yang satu sudah pasti akan bertemu dengan yang lain. Sudah menjadi kebiasaan kita semenjak kecil, Menjadi suatu hal yang kita terima sebagai sudah semestinya dan seharusnya, Yaitu bahwa di dalam segala gerak perbuatan kita, Selalu didasari atas pamrih demi kepentingan, kepuasan, kesenangan diri pribadi. Setiap perbuatan yang didasari pamrih seperti itu adalah palsu, Hanyalah suatu alat belaka untuk mencapai keinginan kita, Dan perbuatan seperti itu, betapapun baik kelihatannya, Sudah pasti menimbulkan konflik, pertentangan lahir dan batin. Mari kita tengok diri sendiri, Mari kita perhatikan diri kita sendiri, Bukan orang lain. Kita lihat saja segala gerak tubuh, Gerak pikiran, Dan gerak mulut atau kata-kata kita. Tidakkah semuanya itu mengandung kepalsuan belaka? Sikap kita bersopan santun kepada tamu misalnya, Kalau kita mau memandang diri sendiri secara bebas, Kita akan melihat bahwa kesopanan kita itu bukan timbul dari kasih atau keakraban, Melainkan merupakan bentuk penjilatan karena tamu itu lebih tinggi atau lebih kaya atau lebih pintar, Ataupun bentuk perendahan diri karena takut, dan sebagainya. Kalau kita melakukan sesuatu demi orang lain sekalipun, Di situ tersembunyi pamrih, Agar kita dipuja, Agar kita menjadi orang baik, Agar kita kelak menerima balas jasa. Tidak dapatkah kita hidup dengan wajar, Apa adanya, Tanpa segala kepalsuan ini? Tidak dapatkah kita melakukan segala macam gerak tanpa dasar kepentingan diri pribadi? Hal ini hanya mungkin apabila terdapat cinta kasih di dalam diri kita. Dengan cinta kasih, Segala apapun yang kita lakukan, Yang kita pikirkan, Yang kita ucapkan, Adalah benar, Karena cinta kasih adalah kebenaran. Tanpa cinta kasih, Matahari akan kehilangan cahayanya, Tumbuh-tumbuhan akan kehilangan warnanya, Bunga-bunga akan kehilangan harumnya, Dunia akan kehilangan keindahannya. Dengan adanya cinta kasih, Kita tidak membutuhkan lagi kebahagiaan karena cinta kasih adalah kebahagiaan. Namun sayang, Yang kita miliki bukanlah cinta kasih yang murni, Yang suci, Yang sejati, Yang tidak ada kebalikannya, Melainkan kita hanya mengenal cinta terhadap seseorang atau sesuatu benda hidup atau benda mati, Suatu yang abstrak dan yang kita puja-puja. Cinta kasih macam ini sesungguhnya bukanlah cinta kasih, Melainkan hanya alat untuk menyenangkan diri pribadi, Hanya untuk mencari kepuasan seksual, Kepuasan lahirlah, Kepuasan hiburan, Atau juga kepuasan batiniah yang sesungguhnya hanyalah merupakan harapan-harapan untuk masa depan belaka. Tentu saja cinta kasih macam ini, Yang sebetulnya bukan cinta kasih namun nafsu-nafsu keinginan untuk kesenangan diri pribadi belaka, Cinta kasih macam ini mengandung demi unsur, Yaitu senang dan susah, Puas dan kecewa, Dan karenanya selalu mendatangkan pertentangan yang tiada habis-habisnya. Sebab dan akibat adalah suatu lingkaran setan yang tiada putus-putusnya, Akibat dapat menjadi suatu sebab untuk akibat berikutnya, Dan si sebab itu pun dapat menjadi akibat dari sebab sebelumnya. Selakalah kita bila mengikatkan diri dan terjebak dalam lingkaran setan ini. Sebab akibat berada di dalam tangan kita sendiri. Kitalah yang menentukan apakah sebab akibat itu akan berlarut-larut Ataukah akan habis sampai di situ saja. Apabila kita menghadapi setiap peristiwa di dalam hidup kita Dan menyelesaikannya setiap saat, Setiap detik peristiwa itu timbul, Dan mau menghabiskannya sampai di situ saja, Tanpa mengingat yang lalu dan tanpa membayangkan masa depan, Maka sebab akibat sebagai rantai akan pecah berantakan dan lenyap. Marilah kita belajar untuk mengenal diri sendiri, Setiap saat, Dengan memandang penuh kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri, Setiap saat pula, Dengan perhatian sepenuhnya tercurah pada tiap gerak perbuatan, Kata-kata dan pikiran kita sendiri tanpa campur tangan. Dengan perhatian setiap waktu, Perhatian sepenuhnya yang timbul dari pengertian yang mendalam, Maka pandangan metu kita akan menembus sampai sedalamnya, Pengertian kita akan bangkit dan kita pun akan terbebas dari segala ikatan, Karena kita mengerti bagaimana bahayanya ikatan-ikatan itu, Dan kebebasan diri dari segala ikatan akan memungkinkan kita mengenal apa artinya cinta kasih tadi. Bukan cinta kasih terhadap sesuatu, Atau terhadap semua, Yang ada hanya cinta kasih saja. Cinta kepada seseorang, Kepada semua orang, Terhadap alam, Kemesraan, Semua itu tidak terpisah-pisah dan sudah tercakup di dalamnya. Kun Leong, Seorang pendekar sakti yang sudah banyak menerima gemblengan hidup, Biarpun dia berilmu tinggi dan berjiwa pendekar, Namun dia belum sadar akan hal ini. Oleh karena itu, Betapapun gagah perkasanya dia, Tetap saja dia terseret dan terjebak dalam lingkaran setan sebab akibat itu sehingga hidupnya menjadi permainan suka duka yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan si aku yang dikecewakan atau sebaliknya aku yang dipuaskan. Kalau saja dia mau mengenal diri pribadi setiap saat, Maka segala ilmu di dunia ini sudah berada di dalam diri. Kun Leong terbenam di dalam kedukaan karena dia mengingat akan sikap Giyokeng dan Bun Hou. Dua orang Semui dan Sutenya itu, putra-putri ketua Chin Ling Pai yang boleh dibilang juga gurunya, jelas amat membencinya. Dan dia tidak bisa menyalahkan mereka. Dia tidak mungkin dapat menyalahkan Bun Hou yang menghinanya, karena dia dapat membayangkan betapa hancur dan sakit rasa hati pemuda itu mendengar bahwa kakak iparnya sampai membunuh diri karena encinya didakwa membunuh orang. Padahal dia sendiri kini merasa yakin bahwa bukan Giyokeng yang membunuh istrinya. Sejak peristiwa itu terjadi, dia memang sudah tidak percaya kalau Giyokeng membunuh istrinya. Dia mengenal benar wanita ini, seorang wanita yang biarpun keras hati, namun gagah perkasa dan tak mungkin mau melakukan perbuatan yang rendah, keji dan curang. Apalagi membunuh istrinya dalam keadaan tingsan. Tidak mungkin dilakukan oleh Chia Giyokeng. Akan tetapi ayah mertuanya tidak dapat menahan kemarahan dan telah memaksa Giyokeng juga menuntut kepada ketua Chin Ling Pai sehingga terjadi peristiwa yang demikian menyedihkan, yaitu suami Giyokeng membunuh diri untuk menebus dosa istrinya.